Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengkonfigurasi 3 router Jadi kita tambahkan router dengan TP1941 3 buah Nanti sebentar saya bagikan videonya ya Jadi ada 3 buah router Silahkan duduk mendekat supaya kelihatan jelas Jadi ada 3 buah router Nah, kalau kita menghubungkan semua router ini Jadi router ini akan membentuk segitiga ya Kalau kita buat seperti ini, router ini akan membentuk segitiga Nah, karena dia akan membentuk segitiga Sedangkan di belakangnya ada klien-klien ya Di masing-masing komputer itu ada klien Di masing-masing router ada klien Selanjutnya, karena di belakangnya ada klien-klien Jelas dia butuh 2 atau lebih port ya Sedangkan port yang ada disini itu kan cuma 2 Tidak cukup Otomatis PC atau salah satu koneksi itu tidak bisa terhubung ya Jadi kita butuh menambahkan port Kita butuh menambahkan port Caranya seperti ini menambahkan port Tinggal di klik saja Saya buka dulu magnifier Dibuka dulu routernya Terus di router itu ada di tombol on off ya Ada tombol on off sini Terus kita akan menambahkan port baru Ya Yang disini Ini HWIC2T Kita tambahkan disini Oke Tinggal di drag and drop saja Terus dinyalakan Oke Nah lakukan hal yang sama di semua router Disini juga Silahkan dimatikan dulu Yang ini Terus di drag and drop ke atas Terus nyalakan kembali Begitu caranya Disini juga Masuk ke physical Terus matikan di PC nya Drag Oke Kalau sudah Ya Oke error Sabar Oke Kalau sudah Kita mau hubungkan Nah untuk menghubungkan router dengan router Kita akan pakai kabel serial Oke Yang ini ya Yang warna merah ini ya Serial Terus kita hubungkan ke port serial juga Oke Kita hubungkan ke atas Ya Port nya harus sama ya Kalau di bawah sini serial Di atas juga harus serial Terus kita masukkan lagi Yang disini Kita masuk ke serial 001 Berarti di bawah juga 001 Oke Terus disini juga Kita masukkan ke Kita masukkan Kita pilih kabel serial Terus kita Koneksikan ke Ya kecuali yang disini ya Dia berbeda Terus kita koneksikan PC kita Kalau koneksikan PC dengan PC Perbiasakan pakai kabel cross Oke Pakai kabel yang ini ya Kecuali kalian pakai Perangkat switch Oke Dihubungkan seperti itu Oke Di atas juga sama Jadi kalau kalian lihat disini Ada berapa network Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada enam network Nah kita akan tentukan network networknya ya Sepuluh Sepuluh Nol titik Nol Slash Tiga puluh Sepuluh Sepuluh Dua puluh Dua puluh Dikik nol Slash Tiga puluh Sepuluh Sepuluh Tiga puluh Dikik nol Slash Kalau sudah Kalau sudah ya Kita Masukkan IP address disini Ini Proses konfigurasi Ini saya rekam ya Jadi sebentar Kalau kalian mau praktek itu Bisa Ikut di video Oke Oke Kalau sudah Sudah di konfigurasi Seperti ini Berarti kita tinggal Sudah dipasangkan IP addressnya Kita akan konfigurasi Satu-satu Kita masuk Kita masuk ke Router 4 Oke Router 4 Kita masuk ke CLI Nah ini yang Harus kalian perhatikan ya Masuk ke CLI Terus kita pilih Do you want to Initial Configuration Kita pilih No Terus kita pilih Enable Terus kita kasih Masuk Configure Terminal Nah disini Supaya bagus Kita berikan Nama ya Corontalo Manado Palu Yang dekat-dekat ya Terus kita Konfigurasi Kita setting Hostname nya Corontalo Enter Terus kita masuk ke Port yang ini dulu ya GI 0 Slash 0 Terus kita masukkan IP addressnya Berapa 192 Ini disini kan 168 10.1 Karena Slash 27 Jadi dia 224 Ya Terus kita Ketikan No Shutdown Kalau sudah Exit Kita masuk ke Salah satunya ya Bisa disini dulu Atau disini dulu Kita masuk ke Yang sebelah kiri dulu Interface Serial 0 Slash 0 Slash 0 Karena disini kan Dia Serial ya Bisa juga pake SE 0 Slash 0 Slash 0 Nah masalah ya Yang penting ada Huruf S nya Terus kita masukkan IP address nya 10 10 10 1 Oke Itu nomornya ya IP address itu kan Berfungsi agar Mereka dapat Saling berkomunikasi Oke Antara perangkat itu Bisa berkomunikasi Kalau tidak ada IP address Mereka tidak bisa Berkomunikasi Kita No Shutdown Kita exit Terus masuk ke Interface yang Yang ini Oke Terus kita Masukkan IP address nya Kita ketikan No Shutdown Nah karena Kita menggunakan Kabel serial Kita harus Tambahan Settingan Clock rate ya Kita lihat disini Di port nya Ada jam ya Kalau port yang ada Jam nya Berarti kita harus Setting clock rate nya Kita bisa perhatikan disini Berarti kita mau Setting clock rate itu Disini Disini dan disini Jadi disini Kita setting Clock rate 64000 Kalau disini kan Tidak ada Oke Jadi tidak perlu Kita setting Kalau sudah oke Selesai Terus kita pindah Ke Router Talu Nah di router Talu Kita akan Masuk ke Celi Sama kayak tadi Lama-lama Kalian akan Terbiasa ya Sama Saya juga Awal-awal Sulit untuk Belajar Tapi karena Sudah tiap hari Mencoba itu Gampang Ya Jadi istilahnya Easy ya Jadi 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 easy G I 0 Slash 0 Oke Sama kan Slash 27 kan Sudah Exit Interface Nah Karena Perhatikan disini Karena di atas Tadi kita sudah Setting 1 Berarti di bawah sini 2 Sudah bisa Tabrakan Oke Clock rate 64 ribu Oke Sudah hijau ya Terus kita Masuk ke Interface yang ini ya Interface Terus kita Masukkan IP address 10 10 30 1 Kita no shutdown Jangan lupa Clock rate nya Karena disini ada Simbol Clock nya ya Ada simbol jam nya Kalau sudah Kita exit Terus tinggal Pindah ke router Manado Ya Ya Kalau kalian sudah Melakukan ini Berulang-ulang Ya harusnya bisa Enable Configure terminal Host name Manado Terus masuk ke Interface nya Yang pertama G0 Slash 0 Masukkan IP address IP address nya tadi Berapa 20 ya 224 No shutdown Interface serial 0 Slash 0 Slash 0 Kita masukkan IP address 10 10 30 Titik 2 Karena tadi kan Dipalukan Satu kan 252 No shutdown Exit Terus masuk ke Interface serial 0 0 1 10 Oke Sudah selesai Konfigurasi dasarnya Ya Sudah hijau semua Sekarang tinggal Melakukan proses Routing Ya Routing itu adalah Proses Dimana kita Mengenalkan Ya Mengenalkan Antara perangkat Yang tidak saling Mengenal Ya Contohnya Router Palu Contoh Yang dia tidak Kenal itu Yang mana Artinya Yang dia tidak Pegang Yang berpegangan Dengan dia kan Ini Network ini Network ini Dan network ini Ada 3 kan Berarti ada 3 lagi Yang dia tidak pegang 1 2 2 3 Ada 3 yang dia tidak pegang Berarti kita harus melakukan routing ke sana Oke Paham ya Harusnya Yang ini paham Kita Kita ke router gorontalo dulu Nah router gorontalo itu kan Kalau kita cek di Exit Do Show IP Route Itu untuk menampilkan Network yang terkoneksi ya Yang terkoneksi dengan dia ini cuma 1 2 Dengan 3 Berarti yang tidak terkoneksi dengan dia itu ada 1 2 3 Kita coba routing Caranya gampang Kayak kemarin IP Route Spasi Tujuan Tidak usah pusing-pusing 2 2 4 Terus 10 10 12 Gampang Berarti Router ini Mau kesini Lewat mana Lewat sini Oke Depi jalan pertama itu Paham ya Enter Baru terlambang Depi jalan K2 Oke Depi jalan K2 Tinggal tekat Tombol atas Terus kita Berikan Depi distance Tambah angka 2 Artinya itu Depi jalur cadangan Jadi kalau Misalnya disini Putus Bisa ikut Sablah Disini juga Kita tinggal ganti 10 10 20 Titik 2 Tinggal taruh 2 Gampang Itu yang pertama Sudah Oke Tujuan ke 30 Sekarang tujuan ke 20 Sama kayak tadi Tinggal ganti Jadi 20 0 224 10 10 20 2 Itu yang utama Jalur utama Tidak usah pakai Angka apapun Terus kita bikin Jalur cadangan Jalur cadangannya Kalau mau kesini Ikut mana Kan jalur utama kan ini Jalur cadangan Mau ikut mana Ke sablah kan Nanti dia babelok Pagi ini Baru sampai Kalau ini putus Oke Kalau yang ini putus Terus pilih 2 Oke Kalau sudah Tinggal yang di tengah-tengah ini Ya Kalau yang di tengah-tengah ini kan Dp jalur itu kan sama Ya IP root 10 10 30 10.0 Ya Terserah Ini yang utama Baru Ini cadangan Terserah Bang Itu cuma satu router Ya Saya mau copy paste Kamu dp Dp Perintah Saya mau taruh disini Tengoknya bisa lihat Oke Ini konfigurasi Di router sini Oke Sekarang Trump pindah di Palu Di Palu Logikanya itu Kalian harus tahu Tujuannya mau kemana Tujuannya kan Mau ke 10 dulu kan 224 Terus Gateway nya 10 10 11 Itu jalur utama Terus Buat lagi yang ke 30 titik 30 titik Berapa sih Saya sudah Perlupa 30 titik 2 Kita tulis Satu disini ya Ya Berarti 30 titik 2 Jalur cadangan Selanjutnya Kalau disini sudah Berarti Terang Akses kesini IP root 20 titik 0 20 titik 0 10 10 32 Itu utama Dp cadangan 10 10 10 11 Pcadangan Gampang Ya Yang penting Logikanya Mau dipaham Logikanya Mau dipaham Sudah Mau berapa router Ya Itu Mudah Insyaallah Terus mau kemana lagi Router ini Kan Kesini sudah Ya Kesini sudah Terus Yang terakhir ini Kalau dia Tidak terhubung langsung Terang itu harus Melakukan routing Ke perangkat Yang Ke network Yang terang Tidak terhubung langsung Sama dengan Terang 3 Baku taman Contoh Saya tidak Baku taman Dengan dia Misalnya Nah untuk Baku taman Dengan dia Saya harus Saya harus Melalui kau Jadi kau itu Sebagai perantara Sama dengan Ada cewe Nggak ada Baku taman Ini cewe Tidak mungkin Langsung Datang-datang Soso asik Tidak mungkin Karena harus Melalui DP taman Iya Cari-cari Tahu Apa Bagu itu Ada logika Jadi kalau Dia tidak bisa Harus ada DP jarur cadangan Tenazril Kasih Kasih Kenal kamar Kita lihat dia Bagi itu Kira-kira Bagu itu Dapat cerita Kalau dalam Percintaan 252 Terus DP jalur utama Disini P jarak ini Sama Ya Di atas saja Yang utama Terus yang 30.2 Yang cadangan Nah DP Konfigurasi ini Saya mau copy Baru menaruh disini Supaya saya Banterko ini Bisa lihat Bagu banyak sekali Terang buba Enter Enter dengan Tombol-tombol Atas ini Para dasarnya Tidak Tidak terlalu banyak Oke Terus kita ke Menado Terus kita exit IP Root Spasi 10.0 224 Terus 10.10 DP jalur utama Kan lewat sini kan DP IP kan 10.10.21 Ya Itu jalur utama Jalur cadangannya Lewat 10.10.30.1 Terus buat lagi Mau ke 20.0 10.10 Berapa itu Melewat sini Ini kan DP jalur utama kan Jalur paling dekat Istilahnya 30.1 Terus Atau Lewat sini Jadi router ini Sebenarnya Tidak tahu apa-apa Terang yang kasih tahu Pak router ya Eh Iko sini mana Iya Mau lewat mana Mau kasih tunjung Pak ini router Supaya ketika Terang pak kirim data Dia setahu Ini data ini Dia mau Buang kemana Mau Iko mana Begitu Tidak Padahal Tidak Tidak akan Berfungsi Kalau tidak Ada manusia Jadi kita manusia Sekarang masih Sangat dibutuhkan Jangan sampai Tidak dibutuhkan lagi Maksudnya ketika Tidak tahu Pak pakai Tidak dibutuhkan Jadi Tidak harus belajar Sekarang Depi cara Pak pakai Iya kan Terus Ini sama 20.1 Itu utama Misalnya Terus yang ini Cadangan Sudah Sudah selesai Mau Easy peasy Ini Mau Easy Easy game Sekarang Terang Ngetes Tapi Konfigurasi Dp komputer Karena Tidak konfigurasi DHCP Otomatis Kalau disini Gampang Karena Satu Komputer Oke Eh Salah Dp ini Pakai 22 Ampa Disini Pakai 320 Jangan lupa Dp gateway 20.1 Oke 30 Sekarang Kita mau tes Ping dari sini Ke sini Baru kita mau kasih Putus Dp jalur Kita mau coba ICMP dulu Terus kita Coba Simulasikan Dari sini Ke sini Kita coba Tes Apakah dia Lewat Mana Kalau Terang Mau kasih ICO Atas Tetap Di ICO Atas Yang Utama Cadangan Bawah Kita Play Oke Ya Biasanya Seperti itu Kalau masih Awal Awal Kita harus Fast forward Dulu Jadi ketika Gagal Jangan langsung Dihapus Kembali Perangkatnya Kita coba Lagi Ya Oke Sampai Terus dia Kirim pesan Balik Kenapa Tidak Sampai Oke Kita analisa Pakai Ping Kita coba Ping Pakai Command Prom Pakai CMD Kalau Nimpah Ping Di Warnet Pakai CMD Terus Ping Ke 20.2 Bisa Sampai Tidak Ya Oke Ternyata Error Request Timeout Ya Ini kita harus Analisa Ya Yang pertama Kita Cek Disini Apakah Sudah Benar Show IP Route Do Show Running Config Show Running Ini Untuk melihat Konfigurasi Yang kita Sudah Lakukan Misalnya Dia akan Mau ke 20 20 Tujuan Dia akan Lewat 10 10 32 10 10 32 Oke 10 10 32 Oke Terus Cadangannya Di atas Nah Kita cek Di sebelah So Running Dia mau Ke 30 Oh iya Disini kita Salah Disini kita Salah Kita tidak Routing Ke sebelah Kita cuma Routing Ke dirinya Sendiri Nah Itu yang Kita perbaiki Cara Perbaikinya Masuk ke Config Terus Masuk ke Statik Disini Yang 20 20 Itu kita Hapus Oke Kita Hapus Sebenarnya Perintah Ini Harus Meniketikan Secara Manual Oke Kita routing Kembali Ini Berarti Salah IP IP Route Spasi Orang Tidak Routing Kesini Berarti Dia 30 0 22 24 10 10 10 30 Titik Berapa Ini 30 Titik 1 Terus Kita Ke 20 Untuk Jadangannya 20 1 Jadi Ini Konfigurasi Yang salah Itu Diganti Dengan Ini Itu Yang salah Itu Kesini Sampai Disini Sudah Harusnya Sekarang Kalau kita Ping Sudah Oke Ini kan Awalnya Masih Request Timeout Sudah Berhasil Kalau kita Tracer Tracer Itu Fungsinya Untuk Melihat Paket Itu Dikirimkan Kemana Saja Kita Bisa Tracer Ketujuan Jadi Kita Tau Dia Itu Ikut Mana Lewat Mana Ini Dia Pertama Lewat Routernya Karena Kita Ping Dari Sini Dia Kesini Dulu Paketnya Terus Dari Situ Dia Ke 30.2 Terus Dia Ke 20.2 Langsung Ketujuan Sampai Ketujuan Bagaimana Kalau kita Hapus Yang Ini Jalur Utamanya Kutus Sekarang Apakah Dia Masih Oke Ya Dia Muter Muter Ico Atas Oke Dia Muter Ico Atas Tapi DP Jarak Itu Lebih Jauh Kalau disini Cuma Tiga Kali Langkah Sudah Sampai Ketujuan Kalau disini Empat Kali Langkah Empat Langkah Baru Sampai Tujuan Paham Ya Overall Ini Gampang Kita Coba Simulasikan Lagi Harusnya Sudah Bisa Pantas Dia Menolak Tadi Untuk Membalas Pesan Karena Dia Tidak Tahu Tujuannya Mau Kemana Oke Oke Terus Bagaimana Kalau kita Hapus Kita Simulasikan Lagi Harusnya Dileh Ke atas Ke bawah Terus Ke kanan Jadi Dia Langsung Tahu Kalau Kita Tidak Kasih Tahu Dia Akan Diam Saja Karena Tujuannya Tidak Ada So Seti Kita Jembatan Mokasana Ini Jadi Dia Diam Jadi Harus Kita Kasih Tahu Itu Komputer Eh Bos Siko Sini Bos Dia Tahu Jalan Pintas Begitu Sekarang Gue Copy Video Baru Praktekan